Kalau dilihat dari auranya lho, kita akan menyambilin ke sana. Makanya saya penasaran, Pak, sebenarnya tempat ini masih ada hubungannya sama yang mungkin sekitar 1 kilo ke arah sana ya, arah depan kita. Terus selain yang tanpa kepala, apalagi yang lebih mengerikan lagi. Yang lebih mengerikan di sini terkenal merah. Baju merah, itu yang terkenal. Baju merah. Baju merah. Siapa tak kenal dengan Warung Tegal. Namanya telah melekat erat di seluruh lapisan masyarakat dengan sebutan warteg. Pemirsa kali ini, Mr. Tukul menelusuri beberapa objek mistis di daerah asal warteg tersebut. Secara administratif, wilayah Tegal dibagi menjadi wilayah keupaten dan kota Madia. Terletak persis di utara Gunung Selamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Kota Tegal memiliki beberapa destinasi misteri yang memicu tim Mr. Tukul untuk mengeksplor kota ini. Kota yang juga tersohor dengan julukan kota bahari ini kaya akan budaya, terutama mitos dan legenda. Salah satunya adalah legenda tentang penguasa pantai utara bernama Nyirantamsari. Saya adalah burung Garuda. Dan yang bawa wayang ini burung hantu. Kamu siapa? Nama saya Darbul. Dari mana kamu bisa sampai sini? Saya yang bawa ini si cantik ini. Bawa. Cupa. Mau ngapain ini dua-duanya datang menghadap saya ini? Mau minta bahasanya dengan petani. Tetapi petani kerugi terus. Saya ingin supaya padi saya bisa tukul, Pak. Kalau bisa tukul, kalau nanam apa-apa itu harus dengan berdoa dulu. Jangan asal nanam. Terus ya dirawat. Kalau ada warung-warung yang masuk di caranya gimana, jangan dibunuh. Tapi diantisipasi. Nah, pemisah Mr. Tukul jalan-jalan. Dimanapun Anda berada dari dunia nyata, maupun dunia gaib diri seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di Sanggar Wayang Ki Entus di Tegal. Dan saya bersama... Saya Mas Ayu Anastasia. Dan luar biasa. Ini beliau ini, Alhamdulillah. Sekarang jadi pembimim nomor satu di kota Tegal. Di Kabupaten Tegal, Pak. Kabupaten Tegal. Alhamdulillah. Gini, Ki Entus. Ini kan acara shooting Mr. Tukul jalan-jalan. Disiarkan di seluruh dunia ini. Nyata maupun gaib. Pengen minta informasi sama Ki Entus. Saya bersama Mas Ayu dan tim Mr. Tukul mau nanya tempat-tempat misteri mistis yang di Kabupaten Tegal itu dimana aja. Kriteria mistis dan misteri apa? Misteri mistis itu yang membuat penasaran orang. Konon ceritanya menurut legendar masyarakat atau sejarahnya. Itu di Tegal itu emang banyak, Pak? Ya. Di mana itu? Itu di daerah mana tuh? Di daerah pantai ya, kalau Rantamsari itu di pantai. Konon ceritanya apa misterinya disitu? Gak katanya, kalau di Laut Gidur itu kan ada Nyiratuk Gidur. Kalau di pantai utara itu ada Rantamsari. Pemirsa, kita akan mencari tahu tentang Nyiratamsari ya. Seperti apa situasi dan energi yang ada di Nyiratamsari, saya bersama tim Mr. Tukul Jalan-Jalan akan menuju ke lokasi tersebut. Ikutin terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kalau pantai selatan Jawa dikuasai oleh Nyiratuk Gidur, wilayah pantai utara pun juga ada penguasanya. Masyarakat Tegal menyebutnya dengan Nyiratamsari. Penguasa pesisir pantura ini dimanifestasikan melalui sosok wanita cantik berpakaian khas keraton. Kemunculannya sering dilihat di daerah pesisir pantai terutama di area pelabuhan kota Tegal ini. Banyak pekerja kapal melihat sosok putri cantik ini melayang di atas air pada malam-malam tertentu. Tak jarang pula, Nyiratamsari menghampiri warga sekitar dengan sorok mata yang sangat tajam. Namun kemunculannya di pelabuhan ini belakangan diidentikan dengan permintaan tumbal atas pesugihan. Bagaimana tidak, setelah Nyiratamsari menampakkan diri, keesokan hadinya pasti ada saja orang yang tewas tenggelam. Lantas siapa sebenarnya putri berwujud bangsawan ini? Dan mengapa sosoknya sering menghantui pelabuhan dan meminta tumbal berupa jiwa manusia? Nah, kalau misal Mr. Tukul Jalan-Jalan, dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ya, kita sudah sampai di sebuah pelabuhan di Kota Tegal yang kita tadi ceritakan. Saya masih bersama Mas Ayu. Mas Ayu. Nah, kabarnya Nyiratamsari sering menampakkan diri di sini. Dimana Mas Ayu, dimana nih kesan-kesan setelah masuk ke pelabuhan ini? Mas Tukul, ini kan hujannya. Terus udah sore nih, tembuk waktif. Yang kini mau jalan-jalan tempat keginian. Ini agak-agak seperti gimana gitu loh. Memang kalau lihat dari aura-auranya, ketenangan, kenyamanannya, kalau bahasa Jawanya singup, sunyi, senyap, tapi membuat bulu kuduk merinding. Nah. Ya, berarti domen-domen yang menjauh tadi nih. Kita tanya-tanya kepada seorang orang-orang yang mengalami hal-hal yang mistis di Tera sini. Kita cari orangnya kesana, atau kesana, atau kesana. Kita untuk mengetahui apa yang diseritakan orang yang nyerantam, kita nyari narasumber. Itu ada orang mancing kayaknya. Yuk, kita nyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, maafin apa yang diseritakan. Dengan mas siapa nih? Abbas, selamat. Pak Abbas, ini Pak Sayu, Pak Abbas mau nanya ini. Iya, Pak. Ini nanya-nanya situasi, kondisi di Tera sini. Apa yang dikatakan orang-orang nyerantam itu yang dimananya di sebelah mana sih biasanya? Kalau diapa? Katanya kan suka mengapakan diri gitu ya, Pak. Kalau nyerantam sehari khususnya itu penguasa yang di Tegal. Yang ada hubungannya dengan nyilorok gitu. Cuma khususnya untuk daerah Tegal, itu biasanya nyerantam sehari. Gitu. Apa ini sering mancing di sini? Orang ke sini apa? Kalau saya asli orang Tegal, cuman sering mancing di sini. Karena mancing di sini nggak bisa untuk umum. Oh, nggak boleh buat umum? Untuk umum. Karena di sini rawan sekali. Karena rawan sekali. Kawan apa? Maksudnya rawan kayak penampakan gitu? Iya, lawan penampakan. Sepertinya di belakang sebelah kanan saya sosok Mr. E sepertinya. Kalau dilihat dari auranya loh. Nah, kita akan menyamperi kesana. Yuk.